punya heavy snapper 10 pun kalau lu tembak orang itu don hidup lagi gimana anjing ya nah makanya tadi gua bilang ini kondisi yang gua ceritain itu udah didonin mana-mana kanak gue di tempat yang mereka anggap suci nih yang dimana tempat itu di pulau gimana coba yang lain gimana musuh kita alien ini bukan orang imunisasi mereka slow bang ada parul bang haji parul apa ya kan dua hari lalu tuh gua sama anak-anak gua tuh ada jalan-jalan ke pulau terus pas di pulau tuh gua nggak tahu ya mereka siapa cuma mereka tuh ngakuinya dari sebuah kelompok yang namanya iluminatis nah mereka tuh pas gua nyampe di pulau tuh mereka nembakin gua nembakin temen-temen gua terus tapi dengan senjata yang menurut gua gua enggak pernah nggak pernah lihat bentukannya di kota ini ada tiga tempat senjata seingat gua yang mereka tunjukin ke gua doma gua nggak pernah lihat di situ mereka juga punya apa tuh namanya mobil ya mobil yang ada senjatanya Taliban Taliban sama helikopter juga tuh sama drone 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 iyeh Drone nyawet rascal Drone bukan drone nah terus pas di situ oh temen gua tuh satu ada yang bawa senjata ada satu orang yang bawa senjata dan mereka nanya kalau senjata itu dari mana ya karena gua nggak mau ngasih tahu dimana letak BM gua bilang kalau gua dapet senjata itu dari kelompok yang ada di kota juga mereka tuh gua nggak tahu ya mereka tahu dari mana tapi dia tuh bisa nyebutin nama kelompok itu satu-satu lima-limanya mereka tahu dimana namanya terus gua gua bilang gua transaksi satu sama salah satu kelompok gua bilang transaksi sama kasano terus mereka minta atur pertemuan gua sama kasano gitu dan mereka harus tahu gua transaksi dimana mereka kasih transaksi iya transaksi pembelian senjata itu loh oh karena gua nggak mau ngasih tahu BM dimana oke oke paham gua mau ngasih tahu BM dimana ya gua bilang gua dapet pilihan sama satu kelompok kasano terus dia minta gua transaksi sama kasano dan mereka harus tahu gua transaksi dimana nah empatnya juga mereka tempat sama waktu mereka harus tahu dan mereka kasih waktu gua itu tiga hari taruh dulu taruh dulu tapi sebenarnya mungkin kasus ini juga kita bakal butuh polisi sih si doleng juga nyarani kemarin kalau emang kita nggak kuat nampungnya harus polisi turun tangan nah kalau masalah yang itu kenapa disarankan polisi karena yang kayak tadi gua bilang anak-anak gue juga 4 hari yang lalu kita tuh kan biasanya acara sakral kita kan di bendungan cuma entah kenapa nih presiden gue kemarin si king nih milihnya ke pulau aja samperin lah kita sama orang-orang tersebut nah kenapa butuh polisi ya karena kayak tadi yang gua bilang orang-orang itu tuh ditembakin tuh hidup lagi hidup lagi hidup lagi didonin berapa kali ya sama anak-anak gue cuma ujung-ujungnya mereka semuanya akhirnya dia terbang nembak ini dari atas pakai sniper jadinya ya udah nggak bisa ngapa-ngapain makanya sebenarnya bukan butuh polisi lebih ke biarin polisi ngerasain gitu apa yang laporan-laporan yang udah gue masukin ke mereka tuh beneran gitu bukan laporan yang bercanda harusnya sih udah ya je kemarin kan nikahannya si idra disitu tuh nah itu lagi tuh nah gue denger-denger tuh kemarin tuh nikahan tuh pindah gara-gara itu gara-gara ada yang ngerusuhin mereka disitu nah illuminatis ini ngomong kalau pulau itu tempat sucinya mereka karena sucinya mereka yang nggak boleh orang-orang kota injek gitu nah kemarin tuh yang gue tau di nikahannya idra itu pas mereka pengen pindah tempat keluar dari pulau mereka tuh ditembakin sama sniper dan kalau logisnya sih yang nikah gubernur nggak mungkin lah nggak dijaga polisi dan harusnya mereka tahu polisi tahu tapi gue ngerasa mungkin karakter lu buat juga apa polisi tutup mata kah ya kayak yang lu bilang aja tadi lu dimana ngeliat orang bisa terbang aja gitu ini cuma mereka doang terus lu pada rencana ngapain beneran mau lu hantemin tuh mereka kayak si Kuro bilang kalau dihantemin sih menurut gue nggak bakal bisa juga ya itu depan-depan depan muka gue itu ya dong tuh waktu gue ditawarin juga senjata itu oh gini-gini mereka minta gue transaksi depan mereka mereka tahu lokasi sama waktunya dengan imbalan mereka bakal ngasih satu dari tiga senjata mereka buat sampel biar kita bisa bisa pakai lagi gitu itu tawaran apa embela-embela dari mereka lah bahkan gue nggak bisa langsung percaya tiga harinya nggak gua urusin nggak gua tepatin mereka bakal datang ke kota gua gimana ya gua bukannya gak mau bantuin bro anjing tiga keluarga gua udah meninggal anjing gara-gara mereka terus bisa mungkin sih ngejauh ngejauhin apapun urusan yang bakal berseperangan sama mereka anjing dan ini juga langsung dari bos-bosan gue sendiri kan biasanya kan gua kalau misalkan kalian berempat mau ngapa-ngapain kan BMC kan ikut nih kali ini gua sorry bat dah nggak bisa gua anjing set mau berapa mau siapa lagi anjing dari keluarga gua keluarga gua paling banyak anjing yang meninggal gara-gara mereka tiga orang loh presiden gua satu si king yang kedua si basit sama kurnia anjing tiga orang meninggal gua kalau lu emang mau jebak mereka dengan bikin mereka dateng atau gimana terus pas mereka dateng lu bawa polisi juga biar disarga pengpolisi yaitu silahkan aja cuma buat kali ini gua mau BMC kaget ikutan dulu udah anjing nah maksud gua itu ketika nanti gua tuh gak tapi gua hilang ya tapi lu mana bro kalau di jebak juga bener gua useless juga gitu gak bakal worth juga kalau misalnya kita jebak orang-orang yang asil tembak hidup lagi tapi kan at least ketika lu ngejebak mereka kan at least polisi tuh apa ya ya anggap aja anjing kalau misalkan kita gerak nih berlima anggap aja yang gantiin BMC tuh polisi ya polisi kan jumlahnya lebih banyak dari kita harusnya bisa jauh lebih menguntungkan plus kalau misalkan emang udah gila banget mereka yang akan polisi kan bisa nurunin tentara juga jadi worth to try aja sih menurut gua kalau misalkan mau jebak karena yang bakal memikul beban terbanyak tuh bukan di kalian berempat tapi di polisiannya gak mungkin kan kayak gitu polisi yang gak nindak pasti harus ditindak dong apa dia mau gimana pun bentuknya mereka gimana pun wujudnya mereka kalau menurut gua sih kayak gitu apa yang lain ada saran soalnya gua sama BMC bener-bener buat kali ini gak ikutan gua anjing itu orang bro keluarga gua meninggal anjing udah terlalu banyak apa mau gua kasih apa mau gua kasih aja BMC ke mereka maksudnya dia kan nanya gua tuh dapet senjata itu dari mana sumpah sampe sekarang kan gua belum gua belum pasti tau BM dimana emang kalau misalkan lu kasih tau pun mereka kenal anjing sama orang BMC orang BMC kan maunya ngejual kan sama petinggi-petinggi kita doang cuy lah kalau kalau ngeliat orang kayak gitu mah gua jadi orang BMC juga ketir anjing terus next plan nya kalau misalkan udah dikasih tau BMC gimana nah itu yang gua gak tau coba dari kelompok lain ada saran gak jadi SRD sama Kasano kalau dikasih tau BMC kita masih dapet benefitnya untuk ngambil senjata dia gak dibudayakan lagi coba dah kalian perundingin dah tuh gua gak tau gua juga gak bisa percaya mereka gitu soalnya senjata mereka menurut gue ya jauh lebih canggih dari senjata kita ngapain juga mereka pengen senjata kita gitu loh kita kasih tau ya BMC tapi kita tipu BMC itu di Milbes gimana lo yakin gak itu tentara ku ya kan dia gak tau Milbes itu apa kan iya kita kerja sama polisi biar nanti tentara yang urus kalau tiba-tiba ada orang asing kesana kan kita kan gak bisa ngelawan mau berapa banyak pun juga tadi kita mati hidup lagi kan tapi kita lempar aja ke orang yang bisa nandingin mereka masalahnya nih taruhannya nih warga kota nih gua juga takut anjing si kita pada mati anjing semua LR lah gini aja logisnya ya misalnya lah gua bohongin mereka mereka gak dapet apa yang gue mau eh apa yang mereka mau dari gua gua abis yang dicari siapa abis itu buat nyari senjata itu ini pasti dulu sih ya enggak misalnya gua abis gitu ya orang-orang kota lainnya dia juga udah tau gua BMC juga anjing gua udah bilang mereka tau lima-limanya sebenernya gini kita pun kalau mau apa ya kita memikirkan ya keluarga gua juga yang dimana nih orang 388 ditembak don hidup lagi ini kondisinya di pulau ya ini di pulau nih gua gak tau nih kalau di kota mau-mau lo punya heavy snapper 10 pun kalau lo tembak orang itu don hidup lagi gimana ya anjing ya nah makanya tadi gua bilang ini kondisi yang gua ceritain itu udah didonin ke anak-anak gue di tempat yang mereka anggap suci nih yang dimana tempatnya itu di pulau makanya kenapa gua bilang sama tipen tadi ini kalian kalau emang mau jalanin berempat war to try ya kita gak tau mereka kalau di kota kayak gimana ya kalian di kota juga jadi ayam anjing sama satu lagi deh mau buat tanya nih apa dari orang yang datang ke tongkronan kita yang mengaku penduduk pulau itu dia dateng satu tongkronan lagi yaitu cds gua mau tanya saya memang disamperin apa enggak nih iya disamperin tapi waktu itu anak-anak gue lagi sepi jadi kayaknya cuma nyampein sesuatu doang habis itu cabut lagi gak ngasih apa-apa dia bilangnya apaan terang? mau ngajak ketemu dong mau ngobrol sama kita-kita tapi dengan posisi yang rame cuma pasti lagi sepi waktu itu tapi make sense juga sih kata TJ mereka kayaknya cuma bisa di pulau deh kalau mereka punya kekuatan itu di kota menurut gue gak bakal nyari sekutu sih mereka mau coba dulu lah nah iya jadi mau coba nyerang mereka gitu ya mending di jebak dulu ke kota menurut gue sih emang bener di jebak dulu di kota biar kita tau kekuatan mereka di kota itu ngaruh atau enggak gitu setuju gue betul biarin aja ibaratnya polisi ini yang jadi bahan uji cobanya kita kan lihat tuh itu polisi di kota diacak-acaknya tuh dengan jumbo polisi yang hampir 200 sekarang kalau emang masih bisa diacak-acak nah baru kalian mungkin bisa mempertimbangkan hal lain lagi oke gue bilang worth to try aja sih yang penting plan dari kalian berempat mateng aja nanti kalau yang bisa gue bantu dari jauh pasti gue bantulah cuma kalau buat langsung depan-depanan nih sama mereka nih komu-komu kan wah gue enggak ada anjing enggak tiga hari ini mereka enggak awasin kita juga Ros dia awasin berarti lu yakin mau jebak dia kayak gitu aja gue kan enggak tahu soalnya gue bener-bener enggak tahu mereka beneran datang atau enggak soalnya emang diketongkronan gue enggak ada tanda-tandanya sih mereka datang nanyain soal ini aja enggak sebenarnya nama-nama kita aja dia tahu masa lu mikir bisa ngejebak dia kayak tolol gitu ya ya makanya kan dia dia tuh enggak tahu soal bookmarker sama sekali mereka dia cuma nanya ke gue dari mana gue dapat senjata kalau enggak kalau enggak gini deh ada saran lain enggak yang kira-kira lebih bagus gitu buat dilakuin lu udah tahu orangnya siapa apa enggak coba beralian sih emang mereka tapi jangan minta satu senjata dari mereka tiga-tiganya kalau bisa tiga sampel coba beralian sih enggak make sense banget anjing ini dah mereka bilang senjata kita tuh kuno tapi dia butuh kan iya gitu gini-gini mereka bilang senjata kita kuno terus mereka pengen anjing buat apa taik nah itu kan belum lo tahu cari tahu dulu lah kita jadi maksud gue gak make sense-nya mereka mau nuker senjata mereka yang canggih sama senjata kita yang kuno buat apaan ini mau dikombain kali iya siapa tahu jadi kreber gak ada yang tahu senjata mereka senjata mereka one fit anjing gue ngeliat sendiri tuh nembak temen gue langsung mati lu pikir nih kota apaan anjing apex jadi kreber maksat dicobainnya baru lihat sih kan kita ambil keuntungannya buat kita dulu yaudah gini dah re nih bagus juga nih masukkan lo cuma planning matengnya ada gak harus dari kita ada yang bener-bener kayak coba mendekat ke mereka sih anjing lu banget sih orangnya bro kalau menurut gue ide-ide lo anjing gimana dong biasanya kalau ide gue gue giniin ide kurang kurang yang giniin lo kan ngasih ide nih kebetulan ide juga bagus yaudah laksanain lah jadi lo maunya gue nyari ide dulu nih buat nyari tahu soal mereka dulu nih sampai bener-bener deket biar bisa negosiasi baru lobby sih kan kebetulan yang kata lo tadi iya biar ada kerjaan CDS ini kayaknya gue mau gerak gitu abis ini apa kita mauin aja taro kepercayaan di mereka gitu nah pengennya gitu gue lakuin aja nih transaksinya sama kasano di di tol kanan tuh yang BM lama terus baru ngeliat mereka tuh mau ngapain di situ gimana coba yang lain gimana musuh kita alien ini bukan orang setan setan alien sama setan setan imunisasi mereka selobang ada parul bang kaji parul iya ada mbing sih seloh next jk aja hampir kalah kok aduh sniper sama mbing iya selohnya bang nyaris itu hoki dia mbing parul orang Vietnam bang seloh bang ilmunya banyak gimana mau gue lakuin mereka ini terus keamanan lu pada gimana itu dia gue sih ngerasa apa ya ya kasih aja sih menurut gue kasih senjatanya lagi pula gue gue ngerasa gak backstern aja jadi buat apa tuh dia tak kuno mereka pake co nah kalo dia cuman intungin kita sebenernya bukan nyari senjata tapi mau kitanya iya masalahnya mereka udah nyamperin tongkronan lu cok kalo mereka mau udah dilakuin dari kapan tau iya bener bener yaudah lakuin aja deh transaksi itulah yaudah besok gimana kasana besok di di mana di BM lama di bm lama di bm lama terus yang lain-lain ini gak mau ikutan nih gue sama homies doang kalo besok kalo besok gini dah kalo besok di BMC gue izin dulu dah om bos gue dah ini kan kepentingan bersama nih yaudah gue izin dulu dah om bos gue cuma kalo buat hari ini sih gue big no banget anjing capek co bermasalah sama mereka nih menurut gue kita tuh transaksi doang terus kita ada disitu doang tapi selebihnya kita tarik mudur jadi biar polisi jadi kelinci percobaan kita ngapain lu ngasih tau hal ini ke polisi dikhianatin dong ntar deh ketahuan deh kalo misalkan kayak gitu ya gak sih maksudnya dia kan berbisnisnya planning sama polisi tuh harus ada dua jadi maksudnya kalo misalnya kita mau jadi transaksi tapi belum ngelaporin ke polisi jangan sampai ada polisi kesana nah tuh kuali dari awal kita udah briefingan sama polisi kuali dari awal nih udah sepakatnya mau backstabbing mereka baru tuh kita briefingnya sama polisi cuma kan tadi kan sarannya Tere kan yaudah ya sekalian aja mereka kan pengen nyari ibaratnya aliansi nih di kota ya kita aja semuanya beraliansi gak tau banget kan baju kasano apa atau gimana nanti pas transaksi yaudah perwakil dari kita tiga orang tiga orang tiga orang sisanya mungkin bisa tunggu di atas gunung gitu kalo kenapa korang muka gimana kok dia terbang ya mah kur cabut cabut kenalan yang punya teknologi 11-12 selama mereka kalo mereka modern juga nyatai gak mungkin gak mungkin anjing deng gak usah ngasal lu kur deng gak usah ngasal lu ganteng lupa itu orang pustol yang warna emas temen gue langsung maki temen gue anjing di mati ini bilang nggak bakal diangkat bro langsung nggak waktu itu gua gua ngobrol sama Dole ngama Wayu ada orang yang pakai skateboard yang ada rodanya Bro ganteng Hai ah coverboard namanya coverboard itu core itu mencari juga itu si piwa juga punya piwa tuh itu itu nggak usah dimasukin dalam cerita ketok itu mainan prototipe iya itu ceritanya prototipe itu nggak usah dimasukin dalam cerita udah tadi tuh pistol warna emas tuh kayaknya Bos juga ada deh ya itu dah yang gua yang gua lihat tuh masuk kulit ya udah gimana jadi besok kan ya kan si homies anggap udah ngasih info lokasinya di sana nah nanti yang transaksi sama homies ya perwakilan dari kita bertiga pakai baju samaan aja atau gimana nanti gua pinjemin baju kasano udah udah kita lihat mau dia apa emangnya kita nggak akan melakukan perlawanan tapi ketika disana tiba-tiba kita malah ditodong jenis sarana terus segala macem langsung tuh yang sisanya yang dari gunung turun aja Hai mereka sih bilang coba pengen ngeliat ya ya itu dia aneh kan ngapain ngeliat doang ngapain duit mereka buat beli apa gimana ngeliat kita transaksi atau ngeliat senjata nya nggak tahu dia dia cuma bilang ngeliat transaksi ngeliat transaksi doang tuh aneh banget tol ngintat deh harus di bleepingin lagi kayak mereka nih bertiga disanter dibuat terbang gimana yang mau backup mereka sih yang kemarin gua liat tuh berlima sih berlima atau berenam seinget gua sih dia dia berlima bertujuh berlima diberi gua gua pede sih gua dulu pernah ngelawan penjajah soalnya waktu demo saya ini kur kururur penjajah bisa mati kur mati penjajah ini nggak bisa lo bilang kan lo pernah lawan penjajah gua pernah aduh genggong sama penjajah anjing menang gue lagi mati orangnya tuh bisa Coba mati kur, lah ini lo ngentot ditembakin hidup terbang Kita kan sekarang nyoba Ini anjing Coba matanya merah gak, matanya merah gak Buka, lepas kacamata ya Gak, lepas, lepas Dorong, dorong aja, dorong, dorong Gak kacamata lo Gak bisa sekarang tamparnya mukanya bercopet tuh kacamata Bang, minimal buat alis, bang Kaya gak bego Wah, bukan ini mukanya berurat, co Ini mah basisnya si Maru, anjing Siapa nih? Aish Tengah lo, tengah lo, tengah lo Dia diem aja, dia diem aja tuh coba Rambut yang merah, bukan matanya merah Gak ada suara lo Woi bro Jangan diem aja lo Kayak anak yatim lo Si anjing, si anjing Penceng banget mulutnya, anjing ngomong gitu Gak bawa gua lo monyet Luar lagi itu, bud Ini siapa lo? Apa? Ya beneran Ini mah bener-bener krunya si Tere, anjing Woi lo fansnya siapa? Tanyain tuh, yang ditontonin siapa? Koro, gue, siapa? Fansnya siapa? Joy Boy Lu nonton siapa? Asli di polisi Asli di polisi Di polisi lo Harusnya polisi Gak ngumpul di sini Apa? Penambang 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 Penyeter siapa ini? Aduh Apa? Men server apa? Penambang 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 yaudah besoknya eh besok jam berapa abis jam 9 lah ya biar gue taruh surat nih di mereka nih ya besok gue ada di melaya biasa lah di melaya jam 9 di tol kanan anjiii ngobrol lo kita bawa apa? bawa main aneh satu 3 piton aja 3 piton eh gue cuma bilang eh yang mereka liat cuma call cobra kok kemarin tapi anak-anak gue pas perannya mereka ditumpahin pake mini lho pen apa? anak-anak gue pas ngelawan mereka tuh ditumpahin kayak pake mini lho kayak biasa gak tau sih mereka gak minta gua gak minta senjatanya sih mereka cuma nanya kan gitu dia cuma boleh liat transaksinya doang jake mereka tuh cuma nanya senjata dapet dari mana dan yang gue bawa ya cuma itu ruang gak apa hero oke 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 wah polisi anjing polisi ya? iya mes iya mes yaudah bangkasan gak bawa 3 pitonnya besok ya yaa aman yaudah itu doang sih paling jam 9 di tol kanan soalnya gue pengen naruh surat juga nih yaudah udah kan? yaudah yaudah thank you semua yaudah yaudah gimana dong ya aman bye bye